Masalah bau kandang yang diakibatkan oleh si ayam ini selalu menjadi sebuah problem, menjadi sebuah masalah Baik peternak pemula, peternak awal, atau peternak-peternak besar Di awal saya peternak, saya menggunakan produk-produk yang katanya Bisa menekan bau kotoran ayam Misalkan pakai pakan fermentasi, mulai EM4, kemudian Pro Bio, Star Bio, dan sebagainya Ternyata tetap Kemudian saya pakai herbal, mulai dari kunir, jahe, temulawak, kemudian bawang putih Saya berikan treatment ke ayam Ternyata hasilnya juga sama Tetap bau Kemudian ada lagi yang menyampaikan Berikan amutrol Saya berikan Ternyata Tetap juga ternyata Masih bau Ternyata Masalah bau di kandang ayam Itu ada tiga hal yang saya lupakan Sehingga Saya akan sharing ke sahabat semua Cara agar kotoran ayam kering Jangan lupa share ya Ke sahabat yang lain biar tidak bolak-balik Menjadi sebuah problem Saya ambil satu ekor ayam dulu Pertama Agar kotoran ayam kering Kita harus buat si ayam ini sehat Kenapa? Saat ayam ini sehat Otomatis pencernaannya juga akan sehat Saat pencernaannya sehat Penyerapan kepakan sehat Kalau sakit Ya Kemudian juga Saya kembalikan dulu ya Saya memberikan obat-obatan Ke ayam Sampai saya lupa Saya ini Beternak ayam Ataukah Seorang pengusaha Yang menjual kotoran ayam Kenapa? Setiap kali makanan yang dimakan ayam Pasti berefek Apapun itu Mulai Dari bahan-bahan apapun Meskipun tambahnya sedikit Berubah sedikit Pasti ada dampaknya buat ayam Saya sudah lakukan Fokuskan ke ayam Kesehatan ayam Jangan dikotoran Saat pikiran anda dikotoran Bau-bau-bau Ya otomatis ayamnya drop Anda kan mikirnya dua kali Ayam sakit Ya yang kedua telur drop Yang ketiga Bau kotoran Makan banyak tau Sedikit-sedikit aja dulu Yang pertama Yang kedua Masalah di Penampungan kotoran ayam yang sementara Anda pakai apa? Kalau saya pakai tanah Sehingga Penyerapan air dikotoran ayam Menjadi Maksimal Kalau pakai semen Ya otomatis harus ditambahkan Bahan-bahan yang mampu menyerap Kotoran Atau menyerap air dikotoran ayam Misalkan Abu Kemudian Tambahkan Sekam Geri terbuk Geri gaji Dan lain sebagainya Yang mudah didapatkan Di daerah Sahabatku semua Yang tentunya Harusnya Gratis Kalau beli ya Resiko Kalau pakai pester Kalau semen Kalau tanah Ya tinggal kita garuk-garuk Selesai beres Penyerapan air Kenapa? Kok bisa sih Dikotoran ayam itu Ada airnya bang? Kalau kita Kencing Maaf ya Kencing Dengan Maaf Kita buang air besar Buang air kecil Buang air besar Itu kan Salurannya beda Kalau ayam Jadi satu Silahkan cari di jual Manapun Akhirnya Kotoran ayamnya ini Ada kandungan air Nah Saat kandungan air ini Tidak meresap ke dalam tanah Airnya numpuk Numpuk Airnya becek Kemudian Hingga pilalat Banyak belatungnya Alamat Hancur Dan yang terakhir Yang utama Buang kotoran Ayam Mau itu Disemprot Fermentasi K Disemprot EM4K Dijadikan Kupuk fermentasi Jadikan Kupuk Dan sebagainya Tolong Jangan Sampai Jadikan Satu Dengan Kotoran Yang baru Basah Datang Dari Badan ayam Nanti Akan Jadilah Pindu Buang kotoran Ayam Kalau bisa Setiap hari Kalau bisa Paling Lama Dua Minggu Sekali Atau Kalau bisa Satu Minggu Sekali Itu juga Berlaku Enggak Untuk Apa namanya Yang Pester Sama Berlaku Juga Teman Bedanya Yang mungkin Nanti Di Bahan Yang Untuk Menyerap Air Di kotorannya Harus 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 Enggak Bisa Ditawar Katanya Pakai ini Kotorannya Kering Ya Coba Anda Terus Jebol Keuangan Anda Buang Kotorannya Buat Apa Memang Kotoran Buat Pupuk Ya Buat Pupuk Pupuknya Di tanah Bukan Di kandang Kalau di kandang Jadinya Lalatnya Buatnya Belatungnya Banyak Kalau kotorannya Basah Kita sendiri Pun yang Ada di kandang Juga Perasa Cici Bagaimana Dengan Ayam Yang Bahkan Minum Buang Kotoran Di Satu Tempat Itu Itu Ya